Pemirsa Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, pada hari Minggu 11 April berjanji untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat atas Iran. Hal ini menyuarakan harapan bahwa keamanan Israel akan dijaga di bawah kesepakatan nuklir Iran yang diperbarui, yang dicapai di Washington. Benny Gantz setelah menjamu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Tel Aviv mengatakan negaranya memandang Amerika Serikat sebagai mitra penuh di semua ancaman operasional tidak terkecuali Iran. Austin, pejabat senior pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang melakukan kunjungan pertama ke Israel mengatakan kepada mitranya bahwa Washington memandang aliansi dengan Israel sebagai pusat keamanan regional. Kunjungan Austin termasuk pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang khawatir tentang keinginan pemerintah demokrat untuk mengembalikan AS ke kesepakatan nuklir Iran 2015 yang dihentikan oleh pemerintahan AS sebelumnya. Netanyahu mengatakan, Israel tidak akan terikat oleh kesepakatan baru yang dia gambarkan sebagai pembatasan sementara pada kemampuan nuklir Iran yang akan membuka jalan untuk memproduksi bom dalam jangka panjang, meskipun teheran mengatakan ambisi atomnya murni untuk perdamaian. Pejabat Israel telah lama mengancam tindakan militer terakhir terhadap Iran jika mereka menganggap diplomasi mencapai jalan buntu. Dalam sambutan publiknya, Austin tidak mengomentari Iran secara spesifik, namun dia mengatakan pemerintahan Biden akan terus memastikan keunggulan militer kualitatif Israel di Timur Tengah sebagai bagian dari komitmen kuat untuk Israel dan rakyat Israel. Dari Tel Aviv Israel, kontributor Nusantara TV melaporkan.